Kisah berlatar pada sebuah kota bernama Larkinville Penduduk kota ini terkenal ramah dan kehidupannya juga sedikit lebih lambat Namun ada satu masalah di kota itu, yaitu seorang remaja raksasa bernama Trevor Di pagi hari saja Trevor sudah membuat masalah dengan menginjak bunga di taman secara sengaja Trevor bahkan dengan santai meminta maaf kepada petugas yang sedang merawat taman itu Dimana petugas ini pun tak mempermasalahkannya dan berkata yakin Trevor tidak sengaja melakukannya Hanya saja saat Trevor pergi tampak ekspresi kesal di wajah petugas ini Ketika menyeberang jalan, Trevor yang tidak memperhatikan kondisi sekeliling hampir tertabrak oleh sebuah mobil Tapi malah pengemudi yang meminta maaf kepadanya Lantas sepanjang perjalanan berbagai tindakan tidak terpuji Trevor lakukan terhadap warga kota Yang tampaknya tidak berani berbuat apa-apa Tak lama kemudian Trevor dikejutkan oleh seekor anjing yang hampir menerkamnya Beruntung anjing tersebut dirantai Parahnya perilaku kasar Trevor tidak hanya terhadap manusia Melainkan juga pada seekor hewan Selang beberapa saat Trevor tiba di sekolah bernama Larkinville Academy Melihat kedatangan Trevor Dengan panik kepala sekolah menekan alarm kebakaran untuk memperingatkan semua siswa dan guru Begitu memasuki koridor Trevor disambut oleh seorang siswa yang langsung memuji dan melayaninya Trevor lalu menemui tiga siswa kutubuku guna meminta PR yang telah ia perintahkan untuk dikerjakan Tatkala salah satu siswa mendonga ke arahnya Dengan kesal Trevor bertanya apakah dia menatap bekas luka di wajahnya Hal ini sontak membuat siswa itu semakin ketakutan Tetapi Trevor tetap mengintimidasinya Lantas sepanjang hari Trevor terus membuli siswa lain Hingga secara sengaja melempar bola ke wajah seorang siswa bernama Wes Akibat tindakan Trevor yang menyebabkan Wes terluka Akhirnya sang ibu yang bernama Janice menghadap kepala sekolah Dan menuntut agar Trevor dikeluarkan Namun kepala sekolah mengaku tidak dapat berbuat apa-apa Disinilah terungkap bahwa sekolah itu berjalan berkat donasi dari ayah Trevor yang bernama Rick Larkin Bahkan perekonomian kota mereka juga berputar karena perusahaan milik ayah Trevor yang bernama Larkin Industries Hal ini menjawab mengapa kota mereka bernama Larkinville Kepala sekolah mengingatkan kalau Janice bekerja di perusahaan dan tinggal di kompleks apartemen milik Rick Larkin Jadi bila Janice nekat mengambil tindakan terhadap Trevor Maka Rick Larkin tidak hanya akan memecatnya Tetapi juga mengusirnya dari apartemen Kepala sekolah menambahkan Bila dirinya ikut mendukung tuduhan Janice Maka ayah Trevor akan berhenti mendanai sekolah mereka Dan hal itu dapat mengakibatkan 50 orang guru kehilangan pekerjaan Oleh karenanya kepala sekolah menyarankan agar Janice melupakan permasalahan tersebut Karena mereka tinggal di Larkinville Sementara itu di dalam kelas Seorang guru ekonomi mengajukan pertanyaan kepada para siswa Yang mengejutkan Trevor mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan itu Trevor berkata bahwa perekonomian Larkinville berada di tangan ayahnya Jadi sang ayah dapat membuat seluruh kota menjadi debu hanya dengan menjentikan jarinya Bersama dengan itu kelas mereka kedatangan seorang siswa baru yang menggunakan kaki palsu Melihatnya sontak Trevor sangat bersemangat Karena merasa mendapat mangsa baru Saat siswa ini menyebutkan namanya sebagai Evan Burger Maka seketika itu pula Trevor langsung melontarkan hinaan Dengan mengatakan bahwa nama tengah Evan adalah Cheese Usai kelas Evan tiba-tiba ditarik oleh tiga siswa kutubuku Mereka memperingatkan kalau Trevor adalah pembuli Dan Evan akan menjadi sasarannya Mereka juga memberitahu bahwa siapapun yang tinggal di Larkinville adalah sasaran bulian Trevor Untuk itu mereka meminta Evan melakukan apa yang Trevor perintahkan Belakangan saat Evan hendak makan siang di kantin Trevor mendekati dan memerintahkannya untuk mengosongkan ranselnya Namun tanpa diduga Evan menolak perintah itu Respon dari Evan tak ayal membuat semua orang yang ada di kantin terkejut Dimana sebagian lagi segera bersembunyi Kendati demikian Evan tetap pada pendiriannya Dan berkata bahwa Trevor telah membuat kesalahan Merasa dipermalukan Maka Trevor langsung menghajar Evan Selang beberapa waktu di rumah Trevor yang sedang asik bermain video game mendengar bel pintu rumahnya berbunyi Lantaran terganggu dengan suara itu Akhirnya dengan kesal Trevor beranjak untuk membukakan pintu Ternyata yang datang adalah Evan dan sang nenek Nenek Evan lantas meminta Trevor memohon ampun kepada Evan Tapi Trevor malah mengancam akan memanggil polisi dan mengingatkan siapa ayahnya Dengan nada mengancam pula Trevor berkata kepada Evan Bahwa mereka akan bertemu keesokan hari di sekolah Sebelum mengusir mereka Hanya saja ketika Trevor hendak menutup pintu Sang nenek segera menahannya seraya merapalkan mantra Bersama dengan itu angin berembus kencang Dimana untuk pertama kalinya Trevor merasa sangat ketakutan Sementara di kota Orang-orang menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi Setelah sang nenek menyelesaikan mantra nya Trevor segera menutup pintu Pada malam hari ayah Trevor yang bernama Rick Larkin Berbicara tentang Janice yang datang ke kantornya untuk mengeluhkan perbuatan Trevor Namun Trevor mengaku kalau itu hanyalah sebuah kecelakaan saat mereka berolah raga Rick yang percaya dengan ucapan Trevor memberitahu istrinya yang bernama Kendra Bahwa dia telah mengusir Janice dan keluarganya dari apartemen mereka Mendengarnya Kendra menjadi tersentak Karena menurutnya Rick bereaksi terlalu berlebihan Lalu saat Trevor asik menonton video di kamarnya Tiba-tiba terdengar suara dari luar Ketika diperiksa Trevor kembali dibuat takut melihat pepohonannya bergerak di terpahambusan angin kencang Kesokan pagi Trevor bangun seperti biasa dan berjalan menuju ke cermin Namun dia begitu tersentak tak kalah mendapati dirinya yang menjadi lebih muda Akibat hal ini Trevor yang menyadari kalau itu adalah dampak dari kutukan nenek Evan Dengan panik meninggalkan rumah tanpa memberitahu orang tuanya untuk segera mendatangi Evan Kepanikan itu bahkan menyebabkan Trevor benar-benar tidak sengaja menginjak bunga di taman Dan kali ini petugas langsung menghentikannya Melihat bekas luka di dagunya Petugas ini pun menyadari bahwa dia adalah Trevor Alhasil dengan kemarahan yang meluap Sang petugas berkata kalau dia telah lama menunggu hari ini Untuk memberi Trevor pelajaran Tapi dengan cepat Trevor kabur dan meminta tolong kepada wanita yang pernah ia bully Sayang petugas tadi segera memberitahu orang-orang Kalau dia adalah Trevor yang selama ini menindas mereka Mendengarnya mereka pun mengejar Trevor Trevor memang berhasil meloloskan diri dari mereka Malah anjing yang pernah dia bully dan kali ini tidak dirantai Juga mengejar dan sempat menggigit kaki Trevor Sebelum akhirnya dia berhasil menyelamatkan diri Dari situ Trevor bergegas menuju ke sekolah untuk mencari Evan Sebenarnya tidak ada siswa yang mengenali Trevor Sampai ia bertemu dengan Wes Wes yang pernah terluka rupanya langsung mengenali Trevor Dan menyalahkan Trevor karena membuat keluarganya diusir dari apartemen mereka Keributan ini akhirnya membuat semua siswa mengenali Trevor dan berniat menuntut balas Beruntung Evan datang menghentikan mereka di waktu yang tepat Evan berkata Bila mereka melakukan sesuatu yang buruk pada Trevor Maka mereka sama saja dengan dia Evan kemudian membawa Trevor ke rumahnya untuk menemui sang nenek Lantas dengan berlutuh Trevor memohon ampun kepada mereka Dan berjanji tidak akan pernah mengejek Menjahati atau melukai siapapun lagi Serta ingin kembali menjadi besar Sang nenek lalu memberi Trevor nasihat Dengan berkata bahwa perbuatannya terhadap orang lain adalah perbuatan terhadap dirinya sendiri Jadi dengan mencintai orang lain berarti Trevor mencintai dirinya sendiri Selanjutnya nenek Evan mulai merapalkan sebuah mantra Dia lalu memberitahu Trevor kalau saat bangun keesokan pagi Dunia akan berjalan seperti seharusnya Malam itu Trevor tidur dan tidak sabar menyambut pagi Dimana dunia berjalan seperti seharusnya Keesokan pagi Trevor pun bangun dan sangat gembira karena sudah kembali normal Namun tiba-tiba wajahnya berubah bengis Karena yang terpikir olehnya adalah pembalasan Dia meninggalkan rumah dengan percaya diri Tetapi tidak menyadari pelang yang menyatakan kalau rumah itu telah terjual Trevor bahkan dengan bengis menginjak-injak bunga di taman Sampai dibuat tersentah ketika menyadari petugas taman adalah ayahnya sendiri Dengan heran Trevor mencoba bertanya mengapa sang ayah bekerja di sana Sang ayah menjawab bahwa mereka berdua memang bekerja untuk keluarga Burger Seraya menunjukkan penanda kota yang bertuliskan Burgerville Sejurus kemudian sebuah Ferrari merah yang ditumpangi oleh Kendra berhenti di dekat mereka Di sini terungkap kalau Kendra sebenarnya adalah istri dari pengamen yang sering Trevor bully Rick lalu menyerahkan sarung tangan kepada Trevor Dan mengingatkan Trevor tentang pekerjaannya yang merupakan petugas taman Sementara di sekolah tampak suasana yang lebih damai Dimana Evan melangkah dengan senyum ke akademi milik keluarganya sendiri Oke jika mengingat ucapan nenek Evan yang mengatakan bahwa dunia akan berjalan seperti seharusnya Berarti selama ini Trevor hanya berhalusinasi menjadi anak orang kaya Dan ia seharusnya memang anak seorang petugas taman Tapi seandainya sang nenek mengucapkan kalimat dunia akan kembali normal Trevor seharusnya tetap menjadi anak orang kaya Namun akibat ia melanggar janji Maka sang nenek mengubah sejarah kota yang awalnya Larkinville menjadi Burgerville Bila teman-teman memiliki kesimpulan berbeda silahkan komen di kolom komentar Terima kasih telah menonton!